...menghadapi challenges yang ada sekarang, karena dimunculkannya struktur yang appropriate atau yang pas itu untuk menghadapi tentangan-tentangan bisnis berpandang, dimana pasti sungguh kompleksitas karena sudah ada impact on connectedness atau keterkaitan diantakan negara-negara. Oke, dimulai dari yang pertama, yaitu membahas tentang perbedaan antara organisational structure dan organisational design, dimana organisational structure itu lebih kepada komponen-komponen yang ada di perusahaan, contohnya misalnya ada quarter, ini kalau di sini misalnya ada quarter, lalu ada city diary, ada alliances, dan lain-lainnya. Dimana turunannya dari perkantoran tadi itu ada job, ada task, ada job description, lalu ada DC, department, dan lain-lain. Jadi, organisational structure ini lebih berfokus kepada keinginan itu sebagai outcome atau komponen-komponennya. Sedangkan yang ini kuning, harusnya organisational design itu lebih berfokus kepada proses dan style cara mengelola organisational komponen yang tadi diperlukan. Jadi, dia adalah proses kalau organisational structure itu lebih ke outcome. Nah, terus dalam pengaturan dan dalam proses pengaturan organisational design structure, itu ada 4 faktor yang menjadi landasan. yang pertama, adanya forum atau stages dari internasional development, bukan bukan organisasinya untuk internasionalisasi. Itu ini nge-recall dari chapter 2. Ada juga ada 5 stages yang di chapter 2 juga yang mengarah kepada faktor yang pertama. Lalu faktor yang kedua adalah seberapa besar tingkat atau seberapa banyak emang yang dibutuhkan dua organisasi itu untuk melakukan koordinasi cross-order. Dan di sini itu berkaitan-kaitan sama desiriness di organisasi untuk melakukan integrasi dan juga seberapa responsifnya itu, lokalisasinya itu, ada juga di catat-duanya dari komponennya, ada transasional, ada global dan lain-lain. Lalu, faktor yang ketiga adalah bagaimana keterlibatan aktivitas dan kompleksitas di business operations-nya itu mengaruhi bentuknya. Ini dari introduction pertama. Lalu, masuk ke selanjutnya, ada 3 bentuk. Jadi yang tadi terkait dengan struktur dan desain, maka ada 3 bentuk yang digunakan, 3 bentuk organisasi secara besar yang dikelompokkan, yang itu ada stages-nya. Di mana stages-nya adalah berkaitan dengan structure development dan juga interconnectedness. Jadi kalau dari stages yang pertama, kita lihat ada di mana bahwa perusahaan itu mengelola subsidiary atau melakukan partnership di negara lain, tapi sifatnya itu masih startup, masih dibangun. Nah, itu tuh tahap awal ini tuh di-fokuskan pada tugas mereka untuk menjadikan bisnis internasional. Jadi mereka lebih kayak proses pre-establishment-nya di negara tersebut, sehingga misalnya bisnis A mempunyai bisnis lainnya di foreign company dan itu masih sebatas partner sales-nya. Dan di sini biasanya tuh keterkaitannya adalah dari unsur, dari aspek reporting-nya, orang-orang yang terlibat dalam organisasi di stage 1 itu langsung direct report kepada eksekutif region-nya atau eksekutif headquarter-nya. Lalu yang kedua, stage kedua adalah saat perusahaan itu udah mulai well established di negara lain. Jadi mereka subsidiary dan juga alliance-nya itu udah mulai mengoperasikan strategi bisnis-nya di negara lain. Dan di sini tuh kalau dibicara tentang karakteristik, itu bisa dibagi menjadi dua karakteristik kalau perusahaan itu memiliki single product or service, dan karakteristik yang kedua jika perusahaan tersebut memiliki multi bisnis atau bisnis, atau perusahaan itu banyak yang dioperasikan. Jadi kalau single product or service, keterkaitannya adalah biasanya tuh hal-hal yang dibutuhkan yaitu tradisional bisnis fungsi, seperti bisnis fungsi biasa, marketing, finance, dan lain-lain, dimana itu diintegrasikan dengan business at home, jadi bisnis yang ada di negaranya tapi lebih kecil daripada bisnis yang ada di negara utamanya. Bisnis negara-negara tapi skalanya lebih kecil. Lalu kalau multi bisnis ini agak lebih kompleks, jadi yang harus diintegrasikan tuh ada jaringan dari fungsi-nya, lalu ada tapi dari tabularies-nya, bagaimana karena itu sudah lebih integrasikan maka membutuhkan global product line. Dan concernnya di sini sudah berbeda juga dari concern di tahap pertama, concern di tahap kedua ini lebih ke mempelajari interest dari post country-nya, dan juga bagaimana dari interest tadi setelah dengan objektif bisnisnya sehingga bisa dimonetisasi, dan juga bagaimana cara mengelola bisnis yang operasinya tuh jauh. Dan yang terakhir, di stage yang terakhir, itu ada subsidi dari risk, itu udah menjadi bahkan anak-anak utamanya yang dari luar, yang berada di most country itu udah menjadi leaders dalam market share produknya gitu. Dan di sini concernnya juga berbeda dengan cara kedua, yaitu concernnya itu udah lebih bagaimana cara mendukung integrasi global. Itu mungkin sekian dari saya, nanti saya akan berlantikan oleh teman kami. Terima kasih. 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 organisational structure, di mana organisasi dengan struktur internasional ini menghadapi tekanan lemah untuk local responsiveness dan tekanan lemah juga untuk integrasi. Seperti yang diilustrasikan pada gambar, jenis struktur ini menyerupai federasi yang terkoordinasi, di mana anak perusahaan mungkin bergantung pada headquarter atau kantor pusat untuk sumber daya dan arahan yang terbatas, tetapi juga masih memiliki kebebasan besar untuk beradaptasi dengan kondisi lokal. Koordinasi dan kontrol oleh kantor pusat mungkin bahkan kurang penting daripada tipe organisational structure multidomestik, dan tentu saja kurang penting daripada tipe global yang nanti akan dibahas oleh rekan saya. Karena operasi asing dalam kondisi ini juga cukup terbatas, jadi keputusan, kebijakan, dan praktik HRM akan menjadi signifikansi terbatas di anak perusahaan. Lalu kita masuk ke multidomestik organisational structure, di mana organisasi dengan struktur multidomestik menghadapi tekanan kuat untuk respon lokal atau diferensiasi dan tekanan lemah untuk integrasi. Seperti yang diilustrasikan pada gambar, sebuah perusahaan multidomestik memiliki anak perusahaan di beberapa negara. Dengan anak perusahaan ini biasanya beroperasi secara independen, bahkan dari kantor pusat perusahaan induk. Multinasional enterprises akan memiliki operasi yang signifikan, seperti perakitan, manufaktur, pusat layanan, dan juga research and development di banyak negara, dan mungkin mencapai kondisi di mana setengah atau lebih dari penjualan dari pekerjaan berada di luar negeri. Nah, peran Departemen Human Resource Management pada tahap ini menjadi lebih kompleks dan sulit. Sekarang, headquarters HRM ini bukan hanya menyediakan sejumlah layanan seperti relokasi, komensasi, dan manfaat untuk mereka yang bekerja di lokasi asing, tetapi mereka juga harus mengkoordinasikan kegiatan dan praktik HRM dari banyak anak perusahaan, dan juga mencari konsistensi dengan budaya dan kewijakan perusahaan induk, dan akomodasi nilai dan praktik lokal. Selain itu, pelatihan untuk international assignees dari perusahaan induk atau dari lokal asing, warga negara lokal, dan karyawan perusahaan induk untuk menangani tugas asing dan interaksi dengan mitra asing akan meningkat secara dramatis. Selanjutnya ada pelanjuan global organization of partners. Nah, ini berdasarkan tadi yang maksudnya juga beberapa organization of partners ini termasuk karakteristik, high integration, dan global responsiveness. Nah, jenis strukturnya ini menyerupai centralized, maaf, yang dimana organisasi ini menyusun anak perusahaan ke dalam lini bisnis yang sebelumnya yang sangat dikeluar, dan dikendalikan oleh headquarters-nya. Dan karakteristik dari struktur organisasi di sini, yaitu pertama, aset dan sumber daya ini ke dalam pusat, yang kedua, anak perusahaan asing sangat bergantung pada aset dan sumber daya yang berasal dari anak perusahaan. Dan yang terakhir, ini dibandingkan dengan anak perusahaan dalam struktur multidomestik, dan juga dengan karyawan-karyawan di belas karakteristik, anak perusahaan global ini memiliki karyatkuasan yang jauh lebih sedikit. Dan yang selanjutnya, ini adalah transnational organization of structure. Ini para karyatku itu adalah high distribution dan juga high total resistance statement. Nah, transnational organization of structure ini terbentuk dengan jaringan global yang integratif dan juga inter-branding. Itu saling bergantung rumah. Dan ini ada tiga karakteristik utama dari situ ini, yaitu, karyatku jenis ini memiliki kemampuan untuk mengolah melewati national boundaries. Yang kedua, itu mempertahankan local flexibility dengan tetap mencapai integrasi global. Dan yang terakhir, yaitu membuat keputusan pemberdayaan tanpa mengacu badan masing-masing. Nah, ini cukup berbeda dengan yang diperkirakan, yaitu global organization. Dan untuk menurutkan up ini semua, transnational organization of structure ini berupa yang berbeda dengan sebagai perusahaan global. Namun juga sebagai perusahaan lokal. Dalam sebuah perusahaan tradisional, karyatku secara simutan adalah pada inter-gerasi global, daya tanggal lokal, dan berbagi penyusahaan diantara diperkirkan bagian otomatis. Dan selain perangka yang tadi sudah dijelaskan, jadi ada terangka kedua yang diperkirkan dalam organisasi untuk masyarakat-masyarakatnya. Ini berwarna terbaru untuk mengolah proyeksi yang melihat hati dominisi dan mengolah proyeksi dalam arti unit diisi atau bisnis dikata pusat dan juga anak perusahaan. Nah ini ada empat nih. Perangka yang kedua, yang pertama ini adalah global division structure, yang kedua ada global matrix division structure, yang ketiga adalah functional division structure, dan yang terakhir ada product division structure. Oke, yang pertama dulu itu adalah functional division structure. Functional division structure ini adalah struktur yang berdasarkan fungsi. Departemen dalam struktur fungsional ini dihasilkan fungsi yang misalnya seperti operasi, pemasaran, keuangan akutasi, dan juga lain-lain. Nah, anak perusahaan ini melapor langsung ke CEO atau vice president dari perusahaan atau vice president ini seperti pipi operasi atau kemasalahan sama perusahaan dan sebagainya. Nah, organisasi yang berada pada tahap awal penasionalisasi biasanya memiliki struktur division. Saya ditutupi di sini kemungkinan terhitungan yang terhitungkan dengan struktur organisasi dan berusahaan. Nah, ini kurang lebih untuk ilustrasi strukturan di mana di atasnya ada corporate headquarters yang kemudian diikuti oleh empat substruktur yang terdiri dari blockchain, virtual and marketing, R&B, operations, dan platform. Dan terselanjutnya akan didatang oleh platform. Oke, baik. Terima kasih, Hasan. Selanjutnya, saya akan lanjutkan. Sebenarnya, tadi sudah didatang di global integrated software. Salah saturnya, yang kedua yaitu produk digital software. Jadi, software ini didalisi berdasarkan visi dalam programnya. Misalkan ada operations, marketing, finance, research and development, dan lainnya. Kemudian, semua aktivitas fungsi dalam ini didatang oleh suatu produk groups atau produk. Dan struktur ini paling mungkin ditemukan dengan struktur organisasi yang global. Nah, setiap produk lain yang ada di sini, misalkan dari paling atas, yaitu corporate headquarters, kemudian lain-lain yang lain-lain yang di sini, memiliki fungsi bisnis yang berbeda-beda dan dikendalikan oleh yang tadi saya bilang dikendalikan oleh kompet produk. Dalam hal ini, dalam hal ini, manajer dikambar ini membuat sebagai kakutan berdumia dan advice atau mengkutan jadi anak usahanya dengan sama terlihat seluruh di max. Oke, kemudian yang ketiga, yaitu Geographic Division Saktor, Departemen yang diatur menurut meletak wilayah atau geogarantinya. Dalam hal ini, setiap Geographic Division ini memiliki masing-masing wilayah yang menjadi divisi independen yang langsung-langsung kepada suatu sebu. Setiap wilayah ini memiliki memiliki sepangkat fungsi khusus seperti misalkan fungsi A, jadi itu marketing, fungsi B, R&D, fungsi operasional, dan yang B itu misalnya accounting. Jadi, dalam hal ini manajer di suatu geografi ini di area diberikan otomatis untuk saya mengadap strategi divisi keadaan di dunia agar bisa sesuai dengan kondisi lokal. Biasanya perusahaan dengan struktur organisasi mobil domestik yang terdorong menggunakan struktur divisi geografi. Boleh di next. Oke, kemudian selanjutnya yaitu global matrix dan jadi dalam hal ini karena banyak yang mengendalikan biaya-biaya yang saing, kemudian ada yang berhasil 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 berlipas antar negara, perusahaan ini jadi untuk mencari cara untuk bagaimana cara mengkoordinasikan banyak komponen penting yang bersalahan dengan cara yang efektif. Dengan demikian ada namanya kombinasi lain yang bernama global matrix structure untuk menunjukkan fungsi administrasional dengan negara dan juga produknya. Struktur organisasi ini sudah berevolusi ketika meniapkan halilai global dan mencoba untuk international dan mencoba mengatasi kompensitasnya secara efektif. Nah kita lihat di babannya nanti di next slide structure ini itu melibatkan dua atau lebih linux of reporting jadi ada country large matrix dengan reporting mix of national frontal kemudian dia juga reporting ke program group yang disebutkan atau dia juga report ke half partners official office nah namun global matrix larger ini mempunyai kekurangan dan juga kelebihannya juga kekurangannya dulu yaitu banyak banyaknya banyaknya tunturan di bisnis global yang beragam kemudian yang kedua kekurangan itu memungkinkan manajer individu untuk mengejar atau jual tanpa memperkenalkan dampaknya pada bagian lain dari matrix atau bagian satunya nah kelebihannya itu memungkinkan rata vokal dan global untuk reconciliasi dan yang kedua dalam hal ini manajer bisa bertumbang dengan mereka bisa berpikir lebih luas dan harus membangkankan jaringannya untuk bisa menegosiasikan penerbaya menangkat right off dan lain nah ini contoh strukturnya yang tadi sudah dibeaskan jadi setiap region itu mempunyai line of pre-parting yang berbeda bisa jadi dua atau bisa jadi dua next lagi oke baik selanjutnya saya akan menjelaskan awal-awal yaitu formal structure and one adalah OU ini kita akan membahas bagaimana rasangan dari milik nasional dan departemen international art dan bagaimana mereka mempelajari cara menguala semual biasanya dan hubungan di global ini network ini adalah salah satu titik yang paling penting dari penerbangan kelembangan di kesalahan global ini network ini adalah perjadian informal dengan kekembangkan dari sebuah orang yang memiliki satu tujuannya mana dalam network ini network terdikembangkan oleh setiap yang ada individu ambil aktivitas di sekolah dapat berjalan dengan semergis dan atas kira selain itu dalam network ini penerbangan sangat membutuhkan penyakit persen terhadap yang dimakan teknologi atau teknologi integrasi pengundangan dan dalam teknologi integrasi pengundangan dan merupakan praktik pengumbangan pengundangan yang merupakan tujuan utama integrasi manajemen dan berlaku kebiasa kebiasaan dan pembangunan kompetensi yang diperlukan menggunakan dan menghasilkan network yang diperlukan yang diperlukan selain itu network ini juga bisa digunakan logis yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya lalu yang kedua ada use and management of broader team berarti tim dengan interaksi dan tingkat interdependensi yang tinggi yang berada di lokasi yang berbeda-beda tetapi mereka konektif secara virtual atau secara inter-map selamat menikmati Terima kasih. 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 selanjutnya ada yang pertama itu yang akan kita akan coba lewati bersama-sama secara tim itu ada menyediakan bantuan secara kultural untuk membantu orang-orang menyesuaikan kepada penempatan jadi misalkan ada training kultural ada juga bantuan tech untuk bantuan kultural untuk jika berdasarkan orang dengan kultur lain tidak merasanya atau bagaimana dan saat itu menyediakan bantuan teknisi karena jika terjadi masalah atau koneksi dan sebagainya ketiga ada mengidentifikasi apa yang orang harus lakukan jika sebetulnya terlaku karena virtual team terdapat kemungkinan waktu yang berbeda-beda jadi harus disetai secara jelas kalau misalnya siapa harus melapor ke siapa dan berarti laporan yang tinggi itu siapa dan decision maker tertinggi itu siapa dan terakhir itu untuk mengidentifikasi hal ini seperti waktu-waktu normal untuk interaksi tim atau membuat peraturan-peraturan dasar dan juga memakai war visual komunikasi atau zoom dan sebagainya kapanpun bisa hal ini untuk ya apa ya cari ini the tie that bunch global together itu pada dasarnya itu inteleksual dan social capital apa itu itu didasarkan pengalaman skill dan anggota timnya yang di dunia dan kemampuan mereka untuk membagi dan memakai yang tersebut dalam basis global nah di masyarakat sekarang gimana sustainable competitive advantage sebuah multinational company punya itu hanya pada kemampuan untuk membelajar lebih cepat dibanding firm lain nah bagaimana caranya firm tersebut atau suatu firm harus menciptakan untuk belajar dan terus berkembang validasi border gitu itu tujuan ultimate nah sebuah sebuah kapabilitas firm untuk memfasilitasi learning learning dengan resiko gitu tapi meskipun itu tetap esensial jadi seperti dikatakan Peter Sengge mungkin product for the first time industry human kind has more information than there is capacity for anyone to observe nah kalau kita lihat dari perspektif global sebuah firm itu mesti memfasilitasi pembelajaran lintas border gitu jadi berintasi di dalam border yang sama ataupun country lokals dan dalam global dan virtual tips jadi harus menciptakan jaringan gitu dan di teorisasi oleh Peter Sengge tersebut tiga dapat 5 kompanien untuk membentuk global learning organization yaitu systems thinking personal mastery mental models shared vision dan e-money nah hal itu sebuah konsep-konsep yang sebuah abstrak nah pertanyaannya itu adalah bagaimana kita mengaktifasinya pada EHRM di dunia sendiri jadi challenge yang muncul untuk penjang sekarang itu untuk menjadikan learning dalam global business nah ini hal yang harus dijadikan central managerial teknologi pun atau menjadikan prinsip dan dari yang jelas itu tidak cukup untuk tidak mencapai goal itu jadi orang jadi ada dua goal itu untuk membuat empat-empat dalam itu mempunyai importance learning pertama dan kedua itu the need to share and use the information to the firm nah bagaimana melakukannya yaitu pertama itu untuk menciptakan sistem untuk memfasilitasi perilaku dan perilaku untuk perilaku untuk berbagi seperti organizational culture structure dan peraturan HR dan juga practice HR yang baik dua itu memakai pemakaian efektif valuable expected egois yang telah kembali untuk berbagi pengalamannya dan untuk dengan termnya untuk mengkontribusi terhadap perkembangan peribu itu sendiri dengan ilmu yang dia dapatkan dari pengalaman SP3 karena pelajaran atau learning itu sangat berharga di zaman sekarang jadi global experiences dan multinational learning dari global itu sangat penting dan berharga karena proses repatriisasi atau penggembalian employee itu sangat penting untuk perkembangan dan experience selanjutnya case oke jadi kita lanjutkan setelah break tolong teman-teman persiapkan pertanyaan untuk seperti yang saya sampaikan minggu lalu nanti ketika UTS saya akan pilih-pilih aja beberapa pertanyaan yang menarik dari gambar pertanyaan tadi akan dijadikan soal UTS jadi apa namanya silahkan bertanya kita break dulu sampai jam sampai jam setengah satu ya oke kita break dulu ya yang online juga kita break dulu oke ini dilanjut aja ya saya buah dulu oke kita mulai kembali sesi presentasi kasus oleh nomor tiga silahkan nomor tiga terima kasih ini kita ada dua kita ambil yang kedua yaitu tentang Pero dikit background Pero itu adalah corporation atau perusahaan di Amerika yang fokus itu manufaktur terhadap material-material yang digunakan untuk advancement ke teknologi jadi contoh materialnya itu ada plastik banyaknya mereka berapa material-material fundamental lainnya dan per Pero ini sudah dimuka 2019 jadi mereka adalah salah satu perusahaan yang prominent atau yang menonjol di US gitu dan di kabun at least selama 20 tahun mereka beroperasi mereka itu sudah mulai ekspansi ekspansinya pertama mereka lakukan di daerah latin selama 25 tahun dan selama mereka kembali mereka ke daerah di Indonesia Cina dan di Ketam dan alokasi dari manusianya sekarang sudah mulai teralokasi dan terdistribusi di 23 overseas operations dimana kontribusi revenue-nya yaitu lebih besar dari company yang ada di luar amerikanya dimana sekarang permasalahannya adalah di tahun 90 setelah mereka jauh ke luar negeri ke Europe dan juga ke Asia sekarang Pero ini mereka itu ada kendala dalam melakukan ekspansi dan melakukan perubahan struktur organisasi dibikir desain organisatinya karena mereka mungkin sudah memiliki bisnis yang kuat berdiri-nya namun itu disitu masih ada kendala seperti susahnya sharing informasi dan susahnya transfer teknologi yang ada dunia dan juga sekarang mereka fokus untuk produk dan bisnis itu sempada lokalisasi atau tempat-tempat kantor mereka berada dan dari kes ini ada dua pertanyaan yang diadress yang pertama apakah apa additional problem-nya yang dilihat dari si Pero ini dan yang kedua ada bagaimana si Pero itu bisa identifikan dan juga develop orang-orang yang ada terhadap exposure internasional upload jadi untuk menjawab pertanyaan yang pertama itu bahwa masalah-masalah yang lain selain yang diudress tadi adalah karena Pero ini di turunan masalahnya karena Pero ini yang expansi mungkin dan mereka itu juga merupakan organisasi yang korporasi yang sudah berjalan sejak lama jadi masalah ini ada itu pokoknya karena ada masalah domestik maka anak-anak perusahaannya seperti yang tadi bilang itu susah untuk beradaptasi dan susah untuk mendistribusikan knowledge yang sudah ada di core company-nya sehingga contohnya karena dia melakukan persebaran ke daerah-daerah dan manufaktur mereka sendiri juga untuk bahan-bahan yang krusial jadi mungkin masalah HR di sini adalah bagaimana cara mengalokasi sumber daya sebagai sumber daya produknya itu bisa lebih efisien dan di sini juga karena mereka kan tadi balik-balik ke perusahaan manufaktur produknya core produknya itu juga material yang sensitif jadi mereka itu asetnya sangat besar baik dari segi employee maupun dari segi aset produknya inventory dan lain-lainnya sehingga dengan keberbedaan lokasi geografis demografinya itu juga menjadi ancaman dan juga problem challenges terhadap Fero lalu bagaimana si Fero ini bisa mengidentify train dan juga bisa mendevelop people-nya sesuai dengan outlook internasional nah ini yang pertama tadi kan karena Fero ini sudah besar maka dalam kalau kita lihat lagi dari introduction-nya si Fero ini berada dalam stage yang ketiga yaitu stage dimana mereka sudah well established dan sekarang fokusnya lebih mengintegrasikan kantor-kantor internasionalnya jadi yang pertama pasti konsepnya adalah menghubungkan inter-respons dan juga kebutuhan company-nya sendiri terhadap proses rekrutmennya jadi kalau kita tarik secara keseluruhan ada selection rekrutmen terus ada development retirement dan serakhirnya ada termination nah ini kalau di sekitar rekrutmennya sendiri harus dihubungkan interest dari lokalisasinya itu terhadap kebutuhan Eero jadi mungkin mereka punya kualifikasi general tapi juga dikualifikasikan lagi berdasarkan demografi yang ada di wilayah tersebut lalu selanjutnya cultural training yang juga tadi seperti di material best practices untuk virtual teams adalah dengan lakukan training-training dengan pertama mengidentify sebenarnya collaboration barrier itu apa di wilayah tersebut jadi misalnya tadi sudah ada ekspansi di Latin Amerika dan di Europe kita melihat lagi di Europe itu apakah sedangkan ada di lokasi yang konstrik atau tidak jadi trainingnya lebih ke kondisi makroekonominya karena mereka kan produksi manufaktur barang-barang yang sensitif sumber daya alam yang krusial jadi perlu dilihat juga misalnya apakah lokasi terdekat itu terdampak kondisi politiknya seperti mungkin kalau di Europe yang paling dekat kan terhadap Rusia terhadap isu yang sekarang itu perlu dilakukan training lebih lanjut dimana setelah training itu developnya dengan cara transfer knowledge dengan cara mengirim perwakilan mungkin manajernya untuk bekerja di foreign country untuk melakukan transfer knowledge dan juga transfer teknologi kepada masyarakat sempat sehingga tadi setelah diidentify collaboration barrier mereka bisa mencapai masalah-masalah itu dengan cara memberikan insentif bahwa kita punya knowledge yang lebih dari screen incentive monetair dan selanjutnya fokus pada interkonektisitas penduduk empowerment dan juga education dimana education tidak sebatas cultural training tapi juga melihat trend makro jadi kayak krisisnya dan lain-lainnya sekian dari Tuan Pokalami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selanjutnya kita masuk ke sesi tanya-jawab mungkin masing-masing kelompok bisa mengirimkan satu pertanyaan ke kelompok tiga nanti ditampung dulu mungkin mau didiskusikan nanti kalau misalnya ada waktu mungkin kita bisa buka tapi kalau enggak mungkin hanya satu pertanyaan kelompok silahkan dipilih mungkin saya mulai dari penjawab pertanyaan kembali tujuh pertanyaan yang mencapai Pak dari rena pertanyaannya yaitu terkait salah satu bentuk organisasi yaitu biografi ini yang besar saya tanya-tanya ketika organisasi mengadopsi suatu ini terima kasih oke jadi yang tadi sudah saya dan juga masan geografi ini termasuk struktur yang berdasarkan nilai atau geografi dalam hal ini struktur itu mengumpulkan usaha mengatur geografis itu dengan cara mempusat itu nah kelepasan utamanya itu sebenarnya adanya potensi politik di manajemen lokal dan juga pusatnya perusahaan yang sudah global jadi karena ada konflik dari penumpul dan besar masing-masing divisi seringkali mengakul banyak otomobi dan juga terdapat kelebihan seperti potensi ada jadifikasi pengenjaan dari setiap area terus berbeda berdaya dan juga fungsi yang kurang detail kemudian ada jodoh yaitu coordinasi antara berbagai divisi mungkin akan menjadi sulit yang menarah pada yang 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 membutuhkan cost atau biaya terima kasih kita tampung dulu semuanya mungkin silahkan dipilih pertanyaan kedua satu kelompok satu pertanyaan dulu kalau ada duplikasi mungkin kita simpan kalau ada waktu lebih oke mungkin yang pertanyaan itu itu mempunyai apa namanya strong relationship yang cukup hijit gitu nah rumah berdasarkan dari diri dan di dari itu tidak apa untuk beberapa access dengan membuat social organization menjadi agar driven dalam organization itu lebih cepat karena kalau dalam implementasinya tidak selalu harus seperti apa yang sudah dibuat jadi untuk dalam beberapa kasus itu dibuatkan untuk mengedone dan agar dengan yang berikutnya yang berikutnya silakan selamat selamat Terima kasih. 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 Jadinya harus ada adaptasi bisa mengerjati di hal-hal sekarang. Dan kalau kalian berubah, hal-apa yang jadi konsekuensi yang harus diusahaan. Jadi kan emang di setiap negara itu pasti banyak hal yang berbedakan, dari practical things-nya, dari puzzle-nya juga ada yang berbeda. Jadi itu mungkin konsekuensi yang harus diusahaan, dari yang pusatnya itu harus ngasih pekerja di lokasi atau gimana. Nah, apa aja sih konsekuensinya. Yang mungkin tadi sebelumnya sudah sudah kira-kira sebesar, rentalnya kayak too much travel, kayak adanya, itu juga membutuhkan uangnya sebanyak. Lalu, kalau misalnya juga mengandalkan hal-hal yang kita masukin ini, kita juga juga percayakan orang-orangnya. Kayak gitu, kayak harus ada training-training lagi dan lain-lainnya. Tapi kalau misalnya kita tersebut banget, kan juga ada, kita pasang harus micro-management saja. Ya, jadi kayak kita juga memberikan, yang namanya adalah kepercayaan kepada maka. Lalu, jadi itu, ya ada juga karya makalah tentang, kalau tidak tentang kegiatan pribadi, kayak remove pasang juga. Nah, itu sih yang maksudkan situasi yang harus diusahaan, dan untuk menanganinya, tadi juga udah diusahaan, kayak base praktisnya tuh harus diusahaan, kayak simpulnya, kayak harus download, kayak aktif, kayak protocol email dan upload di sana, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya aku mau jawab pertanyaan, untuk mengiterasi ulang. Ditempatkan bahwa dalam virtual teams, IDOE, dapat teman-teman temukan minima tiga bulan sekali. Apakah jika teman-teman temukan minima tiga bulan sekali? Oke, jadi untuk menjawabnya, ini kan IDOE sekali ya, jadi kayak misalkan kalau memang sempat dan ada waktunya, boleh dilakukan dan ada uangnya, akan dilakukan pertemuan tiga bulan sekali. Dan itu sebenarnya untuk, seperti yang saya anggilkan juga, untuk mobil trust antar asus, antar asus, atau bisa antar employee. Gitu. Jadi itu hanya kalau dalam saat memungkinkan, dan itu bisa dilaksanakan kayak dalam acara-acara yang kayak kumpul, acara besar votingnya atau apa gitu, jadi kayak dikembangkan. Jadi kayak memiliki acara biologisasi ya. Mereka pandangnya memang harus dilakukan untuk sesuatu. Itu terjauh atau misalkan? Mungkin aku mau menjawab. Ini tuh emang idealnya 3 bulan sekali. Cuman jelaskan untuk dari kaktisnya, karena kan konsolnya harus dikonsol, tapi kan kita kira-kira-kira. Nah, makanya kan jadi perusahaan itu harus bisa diinjauh untuk memanfaatkan teknologi untuk membangun kepercayaan dari ambil-ambil. Terima kasih. 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 walaupun tidak cukup teknologinya tidak cukup, tapi biasanya ketika organisasi pada tahap dia harus bisa dua-duanya harus dibantu dengan teknologi, tidak mungkin bisa mencapai tanpa bantuan teknologi. Jadi banyak di MNC saat ini agar beroperasi dengan responsif tertinggi dan juga kontrol yang optimal, harus bisa virtual walaupun derajat kontrolisasinya berbeda-beda. Seperti contoh Google dan IT memang produknya adalah produk digital, dia lebih fleksibel untuk bisa menggunakan teknologi. Sebaliknya misalnya manufaktur mobil misalnya, kendaraan Toyota, dia bisa, ada elemen-elemen yang bisa menggunakan kekuatan. Tapi di akhirnya produknya adalah barang, harus ada logistik yang menghubungkan berbagai tim tersebut. Jadi, jadi penambahkan tadi bahwa jenis industri kita menentukan. Ada yang memang native digital sehingga memudahkan implementasi teknologi dalam struktur dan prosesnya, dan ada yang basisnya itu bukan digital. artinya dia harus disesuaikan, harus disesuaikan diri untuk bisa mendapatkan program operasi secara digital. Mungkin itu dari saya. Kemudian setelah ini yang ingin saya nampakkan, dengan virtual teams, salah satu mungkin sebagian besar. Aku benar-benar ya, jadi ada goals. Sebagian dari kita yang kerja di tempat yang gajinya besar, tapi bayi hidupnya rendah. Ini normalnya nggak mungkin. Biasanya kita keras dari tempat, kalau gajinya beri hidupnya juga di tempat. Tapi dengan MSDM transional, jadi dengan tren orang virtual teams, kita bisa bekerja di perusahaan yang ber-headquarters di tempat yang bayi mahal, sambil tinggal di wilayah, di negara yang terendah. Ada digital nomad, yaitu sekelompok orang yang mungkin dia gajinya santai-santai. Mungkin pantai atau sambil di Bali atau di negara yang menyenangkan buat bekerja. Tapi ini adalah perusahaan yang memberikan gaji besar. Nah, ini dimungkinkan dengan teknologi. Walaupun memang dengan COVID ada beberapa isu ya, misalnya bagaimana misalnya kerja di travel, kemudian tentang kejambilan kesehatan itu, tapi intinya adalah salah satu. Mungkin mimpian yang diinginkan adalah kita kerja dengan gaji US, tinggal di wilayah, kemudian bergantungnya rupiah. Di situ mungkin mimpiannya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Semoga tetap sehat semua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih.